Kita ke informasi lainnya, pemirsa hari ini, artis Rio Revan menjalani tes kesehatan di Pus Dokes Mabes Polri, Jakarta. Subdit 1 di Tras Narkoba, Polda Metro Jaya masih terus mendalami kemungkinan keterlibatan Rio dengan jaringan artis lainnya. Selain cek kesehatan, Rio melakukan sejumlah tes laboratorium forensik. Hasilnya, Rio positif menggunakan narkotika jenis sabu. Berdasarkan mengakuannya, artis sinetron ini membeli barang haram tersebut pada Juni lalu, seharga Rp350.000 dari seseorang berinisial B. Transaksi dilakukan di depan SPBU Cipubur, Jakarta Timur. B kini berstatus sebagai buronan kepolisian. Pada saat digerebak, Rio bersama seorang gerabatnya, Aye, yang kini berstatus sebagai saksi. Dalam jumpa pers hari ini, Rio mengaku menyesal dan meminta maaf kepada keluarga. Alat fisak yang digunakan berbentuk kemasan. Berbentuk kemasan yang ditemukan pada saat itu, tersangka RR sedang menggunakan dan baru selesai menggunakan di kamar mandi, toilet, di dalam kamarnya. Barang bukti yang kami cita lainnya adalah, pipet kaca yang pada saat itu, sisa pemakaian tersangka RR, sudah kita lakukan uji laboratorium forensik, neto berat barang tersebut 0,0129 gram. Terima kasih telah menonton!